Apakah Anda merasa produktivitas Anda seringkali menurun? Pengen tahu cara meningkatkan produktivitas sehingga Anda bisa mencapai sukses yang lebih besar dalam hidup? Selamat datang dan terima kasih sudah klik video ini. Saya, Kocid Dicandra, dan hari ini kita akan mengulas tentang 7 Cara Efektif Meningkatkan Produktivitas Untuk Sukses. Bersiaplah untuk mengubah cara Anda bekerja dan mencapai lebih banyak pencapaian dalam waktu yang lebih singkat. Produktivitas adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan meningkatkan produktivitas, kita akan dapat mencapai lebih banyak tujuan dalam waktu yang lebih singkat. Langsung saja, ini tips pertamanya. Tentukan tujuan yang jelas. Cara pertama untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan menentukan tujuan yang jelas. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, kita akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan tetap fokus pada apa yang kita ingin capai. Buatlah daftar tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dan pastikan untuk meninjau dan memperbaharui tujuan tersebut secara berkalah. Tips kedua, prioritaskan tugas. Setelah menentukan tujuan Anda, langkah selanjutnya adalah mengatur tugas-tugas Anda berdasarkan prioritas. Ini akan membantu Anda untuk fokus pada tugas yang paling penting terlebih dahulu dan menghindari penundaan. Anda bisa menggunakan metode seperti penting mendesak untuk menentukan prioritas tugas Anda. Tips ketiga, tetapkan waktu untuk tugas spesifik. Dengan menetapkan waktu khusus untuk setiap tugas, Anda akan lebih mampu mengelola waktu Anda secara efektif. Gunakan kalender atau alat percanaan lainnya untuk mengatur jadwal harian Anda. Dan pastikan untuk mematuhi jadwal tersebut sebisa mungkin. Tips keempat, hapus gangguan. Gangguan adalah musuh besar produktivitas. Untuk meningkatkan produktivitas Anda, hapus semua gangguan dari lingkungan kerja Anda. Dan hal ini termasuk menonaktifkan notifikasi dari ponsel Anda. Menjauhkan perangkat elektronik yang tidak diperlukan dan juga menciptakan lingkungan yang tenang dan fokus. Tips kelima, luangkan waktu untuk istirahat. Walaupun mungkin terdengar kontradiktif, mengambil istirahat sebenarnya penting dan dapat meningkatkan produktivitas Anda. Istirahat yang cukup akan membantu Anda menjaga energi dan konsentrasi sepanjang hari. Cobalah metode seperti pomodoro teknik. Yang melibatkan bekerja selama 25 menit dan kemudian istirahat selama 5 menit. Tips keenam, kembangkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik adalah fondasi produktivitas yang tinggi. Terus gimana caranya? Ada banyak sekali kok beberapa kebiasaan baik yang dapat meningkatkan produktivitas Anda. Misalnya seperti bangun lebih awal. Dengan bangun lebih awal, Anda memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada tugas-tugas penting sebelum gangguan sehari-hari mulai muncul. Tidak ada salahnya untuk luangkan waktu untuk berolahraga. Berolahraga secara teratur dapat meningkatkan energi dan konsentrasi Anda yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Satu lagi, tetapkan rutinitas sebelum tidur. Terdengar supele, tapi jangan remehkan karena rutinitas yang baik sebelum tidur akan membantu Anda tidur lebih nyenyak. Dan juga bangun dengan perasaan lebih segar. Gimana caranya? Pertama, matikan semua layar gadget dan jangan gunakan sekitar 30 menit sebelum tidur. Cahaya biru dari layar gadget dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang diperlukan untuk memicu rasa kantuk. Tips kedua, mandi dengan air hangat atau bersantai dalam air hangat sebelum tidur. Air hangat dapat membantu menghilangkan ketegangan pada otot dan juga meredahkan pikiran. Tips ketiga, lakukan meditasi atau relaksasi sederhana seperti teknik pernafasan atau yoga nidra sebelum tidur untuk membantu mengurangi stres dan ketegangan pada tubuh. Tips keempat, minum teh herbal atau susu hangat yang dapat membantu mengurangi stres dan membuat tubuh lebih tenang. Tips kelima, baca buku atau dengarkan musik santai sebelum tidur. Ini juga dapat membantu mengurangi stres dan menenangkan pikiran. Tips keenam, tetapkan waktu tidur yang konsisten setiap malam untuk membantu tubuh Anda menyesuaikan diri dan merasa lebih segar saat bangun. Tips ketujuh, pastikan ruangan Anda dalam kondisi yang nyaman untuk tidur. Seperti suhu yang tepat, kebisingan yang minim, dan juga lingkungan yang tenang dan gelap. Tips kedelapan, hindari minuman berkafein dan makanan berat sebelum tidur. Karena hal ini dapat membuat Anda sulit tidur dan merasa kurang segar saat bangun. Selanjutnya, tips ketujuh sebagai cara efektif meningkatkan produktivitas untuk kesuksesan adalah dengan mengakukan evaluasi dan tingkatkan proses Anda. Jadi segera canangkan untuk melakukan evaluasi secara berkala dan teratur tentang bagaimana Anda bekerja dan identifikasi area di mana Anda dapat melakukan perbaikan. Jangan takut untuk bereksperimen dengan metode baru atau alat yang dapat membantu Anda bekerja lebih efisien. Ingat, meningkatkan produktivitas adalah proses bertelanjutan yang memerlukan penyesuaian dan adaptasi. Gitu guys, dengan menerapkan tujuh cara efektif ini untuk meningkatkan produktivitas, Anda akan melihat peningkatan signifikan dalam pencapaian Anda dan lebih dekat untuk mencapai kesuksesan. Ingatlah untuk terus dan selalu fokus pada tujuan Anda, mengatur waktu dengan bijaksana dan menjaga kebiasaan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, tapi video ini belum selesai. Dan sebagai bonus, saya akan memberikan beberapa saran tambahan untuk membantu Anda tetap termotivasi dalam meningkatkan produktivitas. Pertama, nggak ada salahnya berikan hadiah untuk diri Anda sendiri. Sediakan insentif untuk diri sendiri saat Anda mencapai tujuan atau goal atau menyesuaikan tugas-tugas penting. Hal ini akan membantu Anda tetap termotivasi di dalam jangka panjang. Kedua, pertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok atau komunitas support. Temukan orang lain yang memiliki tujuan serupa dan saling dukung dalam usaha meningkatkan produktivitas. Berbagi tantangan dan kesuksesan dengan orang lain bisa sangat membantu. Terakhir, cobalah terus untuk berlatih kesabaran. Meningkatkan produktivitas memerlukan waktu dan usaha. Jangan berharap perubahan instan. Tetapi percayalah bahwa usaha Anda akan memberikan hasil. Teruslah mencari cara untuk meningkatkan dan jangan pernah puas dengan hasil yang sudah ada. Dengan dedikasi dan tekad yang kuat, Anda akan mencapai kesuksesan yang Anda impikan. Selamat mencoba dan semoga sukses. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang ingin meningkatkan produktivitas mereka. Jika Anda butuh bantuan saya untuk membantu memaksimalkan usaha atau bisnis Anda, jangan sungkan untuk segera menghubungi saya. Saya Kocu Di Chandra. Salam, miliade.